assalamualaikum salam sehat bro pada saat saya menerangkan perbedaan MPPT dengan sistem PWM pada solar charge controller seperti ini menurut saya masih salah sasaran dari beberapa pertanyaan jadi akan saya terangkan secara berbeda tapi prinsipnya sebetulnya yang saya katakan MPPT dan sistem PWM pada solar charge sama saja asal kita memahami kenapa besar arus charger lebih besar ini akan saya buktikan jadi kita misalkan ini saya menggunakan contoh disini sistem yang disebut PWM kemudian tegangan akinya 12,9 disini 12,6 perbedaan pembacaan tegangan ini karena pada controller ini ada dioda pengaman dengan tujuan bila kalian masang aki terbalik tidak masalah hanya saja sistemnya tidak menyala Oke kemudian ini mengukur besar arus dan untuk memahami ini saya coba sebentar saja karena bila terlalu lama nanti susah membedakan kalian perhatikan ceritanya kita mencarger dengan 10wp artinya kalau menurut spesifikasi yang saya set arus sebesar 0,57 maksimum jadi ini sistem solar charge controller kita lihat besar arus Oke besar arus jadi saya buat sengaja sekitar 250 saya lepas jadi dengan solar charge controller dengan input 10wp maka besar arus sekitar 250 menambah kalian perhatikan Oke lalu kenapa dengan bahan yang sama dengan SCC yang sama dengan SCC yang sama bentar besar arus sepertinya ini sudah menjadi MPPT kalian perhatikan yang tadi 250 saya charge menjadi 580 paham ya bro dengan praktek ini nanti akan saya jelaskan kenapa Oke jadi inputnya ini saya hanya menerangkan ini saya menggunakan input misalkan 10wp artinya maksimum 570 miliamper jadi maksud saya yang akan saya perjelas besar arus charger yang masuk ke aki tergantung besar tegangan yang masuk ke aki jadi misalkan ini ini karena dekat sekali karena ini tegangan yang masuk ke solar kontrol 13,57 maka besar arus sekitar 500 jadi bila kita kecilkan besar tegangan 13,44 saya disclaimer dahulu mungkin saja saya salah tapi prinsipnya dari percobaan ini harusnya kalian sudah mengetahui bahwa kemungkinan yang besar sistem MPPT itu menaikkan tegangan input yang masuk ke MPPT dinaikkan sesuai maksimum dari spesifikasi baterai yang kita charger jadi pembuktiannya ini jadi besar arus yang mengalir ke aki tergantung dari besar tegangan yang masuk ke aki tentunya dari tentunya kemampuan dari maksimum arus input seperti ini bila tegangannya kita naikkan ini sudah saya set maksimum 0,57 kalian perhatikan terlihat saya naikkan maka besarnya maksimum 570 miliamper ini ditanya 10 WP jadi walaupun tegangan naik berapapun kalau 10 WP maksimum arus 570 miliamper ini hanya teori saya jadi sebetulnya MPP dan PWM sebetulnya sama saja jadi kemungkinan besar di sistem MPPT input yang masuk ke MPPT dinaikkan dahulu agar yang mencharger kaki tegangannya besar atau sedikit lebih besar untuk mendapatkan arus charger lebih besar paham ya bro oke saya nunggu komentar yang lain terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton!